kita lanjutkan kembali pada bagian kedua bagaimana pintu tiga dimensinya kita sekarang sudah jadi pintu tiga dimensinya tinggal dicat misalnya misalnya warnanya pilih disini mana yang bagus misalnya hijau seperti itu lalu disini pintunya kita cari yang agak gelap nah seperti itulah keadaannya selanjutnya kita masuk pada bagian tiga dimensinya satu layar saja ini lalu klik tiga dimensi maka ini sempurnalah pintu tiga dimensinya kita bisa diputar ini dari belakang ini sudah dibuka pintunya tinggal nanti bila kita menggambar eksterior maka kita tinggal memasukkan dengan cara menjumpul dinding seperti yang telah kita pelajari pada bagian yang pertama kemarin inilah pintu tiga dimensi dengan menggunakan aplikasi 3D AutoCAD kemudian kita bisa membuat berlatih untuk bisa membuat eksterior suatu bangunan dengan baik diptihku amartotillah wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati